Pintu terbuka untuk juara putra baru, sementara Iga Swiatek yang gigih akan berusaha melanjutkan dominasinya di undian putri di Perancis terbuka 2023. Petenis nomor satu dunia asal Polandia itu menjalani langkahnya pada hari Rabu saat ia terus mempersiapkan pertahanan gelar Roland Garros di Paris. Petenis nomor satu dunia Iga Swiatek pada Rabu 24 Mei berlatih di lapangan Perancis terbuka bersama dengan beberapa pemain top lainnya dengan waktu kurang dari seminggu sebelum Grand Slam kedua tahun ini berlangsung. Yang juga siap memukul bola di Roland Garros adalah petenis nomor empat dunia Elena Ribagina yang baru saja menjuarai Italia terbuka. Di sisi putra, petenis nomor tujuh dan delapan dunia Andre Rublev dari Rusia dan Janik Sinar dari Italia keluar untuk berlatih. Sinar berlatih dengan dua kali finalis Dominic Thiem. Perancis terbuka berlangsung dari 28 Mei hingga 11 Juni dengan juara tunggal putra dan putri masing-masing akan menerima 2,3 juta euro. Nusantara TV melaporkan.